jadi hasil preview sementara ya yang kita tampilkan disini nah kemudian ini adalah tampilan ketika kita menggunakan laptop atau komputer ya ini pakai desktop kemudian kalau menggunakan hp itu tampilannya adalah seperti ini nah ini tampilan dengan menggunakan hp ya nah ini sangat minimalis sekali ya dan ini proses pembuatannya mudah sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sobat youtuber dimana saja berada dan khususnya bapak ibu guru dimanapun berada salam jumpa kembali dengan channel saya channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan baik para sobat youtuber dimana saja berada dan bapak ibu guru pada kesempatan kali ini saya akan membuat berbagi informasi seputar tutorial bagaimana cara membuat website dengan menggunakan kanva for education disini saya akan membuat sebuah website dengan menggunakan kanva for education baik kita langsung saja prakteknya para sobat ya youtuber dimanapun berada namun bagi yang baru menemukan channel saya jangan lupa selalu klik subscribe kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update dari saya serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya selanjutnya semoga video-video saya bermanfaat bagi para sobat bapak ibu guru dimanapun berada yang mengikuti channel saya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan subscribe baik bapak ibu guru ya disini pada edisi sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat website dengan menggunakan google set yang merupakan website gratis yang diberikan oleh pihak google kepada kita untuk berkreasi dan berkreatif nah disini saya akan membuat sebuah website namun saya memanfaatkan kanva.com untuk pembuatannya kita terlebih dahulu masuk di kanva for education jadi kita masuk di kanva for education bapak ibu saya selalu menggunakan kanva for education karena akun yang saya pakai menggunakan akunnya belajar.id khususnya untuk yang SMK jadi akun ini memang sangat bermanfaat sekali diberikan oleh pemerintah untuk kita agar bisa kita maksimalkan pemanfaatannya nah saya masuk ke kanva for education saya login ya sesuai dengan akun saya kemudian saya login ini adalah tampilan ketika saya masuk di kanva for education baik bapak ibu jadi ini adalah halaman awal yang ditampilkan oleh kanva.com tentunya ya banyak desain-desain yang bisa kita lakukan dan banyak kita bisa kita lakukan dengan menggunakan kanva ini dari berbagai aktivitas khususnya untuk bapak ibu pengajar kanva ini bisa membantu sekali ya dalam pembelajaran baik itu pembelajaran secara online maupun pembelajaran secara offline nah kita akan masuk pada poin khusus yaitu cara kita membuat website dengan menggunakan kanva ya karena website ini adalah salah satu media kita sebagai seorang bapak ibu guru ya bisa mengajar yang tentunya baik itu diberikan secara online maupun dengan offline karena saya berfokus pada website disini diantara pilihan disini bapak ibu kita cermati nanti kita masuk pada pembuatan situs web ya jadi kita masuk pada pilihan situs web kita klik nah kemudian setelah kita masuk pada situs web maka di bawahnya disini ada kategori bapak ibu jadi ada kategori pilihan yang bisa kita lakukan pilihan mulai dari situs web kemudian situs web bisnis jadi kita bisa membuat situs web berkategori bisnis kemudian situs web portfolio kemudian situs web acara kemudian situs web pendidikan kemudian situs web retail kemudian situs web tautan biografi kemudian situs web layanan jadi banyak banyak situs-situs yang diberikan oleh kanva for education nah kemudian di bawahnya bapak ibu ini sudah disediakan template oleh pihak kanva jadi template itu adalah sesuatu yang kita tinggal melakukan editing jadi kita sudah disodori sesuatu web yang sudah jadi tinggal kita melakukan editing pada web tersebut itu yang dimaksud dengan template di bawah ini adalah pilihan template yang bisa kita lakukan misalkan ini situs web dia sudah memberikan template yang tinggal kita lakukan pilihan nah disini kita tinggal roll kita tinggal roll ke kanan kita klik ini tentunya banyak sekali jenisnya kemudian di bawah ini adalah situs template untuk yang bisnis bawahnya lagi untuk portfolio nah kita akan masuk pada situs web pendidikan sesuai dengan profesi saya karena ada di pendidikan saya akan mengambil contoh untuk situs web pendidikan situs pendidikan kita klik situs web pendidikan perhatikan kita sudah masuk di template situs kategori untuk pendidikan nah kemudian disini ini ada template ada template dari penawaran dari canva.com tentunya ini ada banyak sekali template kalau kita roll ke bawah tentunya sangat banyak sekali ini kalau kita roll hampir unlimited hampir unlimited artinya jumlahnya sangat banyak sekali dan kita bisa melakukan pilihan disini kita kembali ke template dan saya akan mencoba untuk mengambil satu pilihan template yang akan saya gunakan untuk project malam ini saya ambil untuk yang project ini saja dan perhatikan bapak ibu disini ada satu dari enam artinya template ini ada enam halaman yang disajikan oleh canva kemudian atasnya ada satu dari tujuh artinya ada tujuh halaman yang ada di template pilihan ini saya akan ambil salah satu saja para sobat kita klik yang ini ada enam halaman dan enam halaman ini belum tentu bisa tidak harus kita pakai semuanya kita tinggal akan membuat template itu berapa halaman yang akan kita buat di website ini kita ambil yang pertama kita klik seperti ini kemudian ini kita kita tinggal melakukan editing para sobat kita tinggal melakukan editing sesuai dengan yang ada di template tersebut bagaimana caranya disini kita klik kita misalkan kita kasih judul cara menanam cabai yang benar ini contoh kita tinggal melakukan edit saja kita lakukan edit disini sesuai dengan yang seperti ini misalkan ini project yang tidak kita pakai kita hapus saja seperti ini gambar ini juga bisa dilakukan edit kalau mau dihapus klik ini kalau mau nambah kita klik unggah disini kemudian untuk slide yang pertama kita anggap sudah selesai kemudian kita masuk di halaman kedua misalkan halaman kedua kita ambil yang ini kita klik tambah halaman kemudian kita ambil template yang ini seperti ini misalkan saya buat langkah langkahnya seperti ini juga bisa digeser kemudian gambar ini saya ubah saya ubah saya del saja dulu kemudian gambar kedua juga demikian saya akan sesuaikan dengan project saya misalkan seperti itu ya para sobat ya nah ini kita ambil gambar dulu ya kita ambil gambar dulu dari yang sudah kita siapkan di komputer kita misalkan ya ini unggah gambar kita klik unggah gambar oke kemudian saya akan mengambil 4 gambar ya karena tadi ada 4 oke kemudian kita klik oke kalau sudah ini kita hapus semua para sobat ya kita hapus semua dulu kita akan masukkan gambar itu satu persatu disini kemudian kita cari elemen ya untuk menempatkan gambar ya untuk penempatan gambar oke para sobat ya jadi kita siapkan dulu untuk bingkainya untuk penempatan gambar kita kemudian kita klik untuk yang unggahan tadi nah kemudian kita urutkan ya misalkan ini adalah gambar yang pertama ya kita perkecil dulu oke kemudian kita masukkan para sobat ya oke kita masukkan kemudian gambar yang kedua kita kasih keterangan misalkan ini adalah bibit ya pemilihan oke oke pemilihan bibit kemudian ini oke para sobat ya ini adalah cara edit ya cara edit bapak ibu abaikan isi materi abaikan isi materi yang terpenting adalah bapak ibu bisa mengedit kemudian bisa memasukkan gambar ya kemudian bisa memposisikan dari tag yang kita miliki ya untuk di bawah ini silahkan nanti di edit sesuai dengan kalimat bapak ibu kemudian ini juga demikian ya sesuaikan intinya yang tidak diperlukan ya bapak ibu hapus saja ya jadi misalkan seperti ini kita deal kita hapus oke kemudian kita masuk di halaman ketiga ya tambah halaman kemudian masuk kembali ke template nya oke ke template nya kemudian kita klik lagi misalkan ini ya nah disini kita akan isi tentang materi ini ya intinya silahkan bapak ibu berkreasi sendiri ya dengan cara menambahkan tag kemudian mengedit tag kemudian menambahkan gambar kemudian memposisikan gambar dan seterusnya ya bapak ibu bisa berkreatif disini nantinya nah jika sudah bapak ibu jadi kita ada tiga halaman ya tiga halaman yang kita buat nanti untuk halaman berikutnya tinggal klik tambah halaman kemudian kita ambil lagi untuk templatenya misalkan seperti itu atau bapak ibu membuat template baru silahkan klik perhatian nanti kira-kira seperti ini para sobat seperti ini untuk tampilan dari web yang kita buat oke kemudian kita kembali lagi ke edit sekarang kita akan ambil dari yang sudah kita buat ini menjadi sebuah website sebuah menjadi website biasanya kalau website itu kita mengaksesnya dengan menggunakan satu alamat satu alamat tertentu yang kita pakai untuk mengakses disini kita klik untuk publikasikan situs web kemudian disini disini bapak ibu ini ada domain gratis itu artinya kita tidak berbayar bapak ibu kemudian kalau bapak ibu punya domain tersendiri misalkan mau beli baru bisa pakai ini kalau misalkan pakai domain saya misalkan sudah punya tinggal klik ini sekarang saya mau pakai untuk domain gratis bapak ibu jadi domain itu merupakan tempat untuk kita mengakses nantinya kita klik untuk yang domain gratis kemudian kita klik lanjutkan oke kemudian disini bapak ibu silahkan masukkan subdomain subdomain itu satu alamat atau yang akan bapak ibu sebagai tanda masuknya kemudian aktensinya itu biasanya menggunakan my.conva.site ini adalah domain yang gratis domain yang gratis nah disini misalkan saya masukkan tentang project project tanam cabai misalnya kita klik seperti ini project tanam cabai misalkan kemudian kita klik lanjutkan oke disini sudah jadi para sobat ini adalah alamatnya bapak ibu ini alamatnya kemudian deskripsi situs web ini bisa ditambahkan para sobat bisa ditambahkan disini kemudian dibawahnya aktifkan perlindungan dengan kata sandi ini kalau jika diperlukan kalau tidak abaikan saja kemudian kita klik publikasikan oke disini ada proses dari kanva .com sedang memproses daripada website yang kita buat tadi kita tunggu sesaat oke kemudian disini bapak ibu kita tinggal salin kita salin itu artinya kita copy alamat dari websitenya atau bisa bapak ibu tinggal langsung lihat situs web disini oke untuk membuktikan kita pakai google yang lain kita pakai ini kita pakai aplikasi firefox untuk tes dari hasil yang sudah kita buat baik bapak ibu alamat yang sudah kita kopas tadi kita salin disini bapak ibu kita tampilkan saya klik kanan kemudian kita tempel oke kemudian ini adalah alamatnya tadi bapak ibu pro6cb.my.canva.site kita enter kita enter coba oke kita tunggu lagi proses loading menuju website yang kita buat tadi oke seperti ini para sobat saya agak perkecil tampilannya biar kita bisa melihat seperti ini bapak ibu jadi dengan menggunakan sebuah alamat kita bisa membuat webnya seperti ini kita tinggal roll aja kebawah oke ini kebetulan kita saya cuma buat tiga aja tiga buah aja jadi kalau misalkan bapak ibu mau presentasi presentasi dengan membuat website ini sangat mudah dan sederhana sekali hampir sama dengan powerpoint bapak ibu ya bersama dengan powerpoint hanya bedanya tampilan ini kita akses dengan membuat sebuah url atau alamat sehingga bapak ibu bisa menjelaskan atau menerangkan dari sesuatu materi dengan menggunakan website ini oke demikian tadi bapak ibu cukup gampang cukup mudah sekali bapak ibu mengikuti cara pembuatan website terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih